Terima kasih. Saya lagi nunggu Pak Urib buat nganterin gas dulu. Nggak tahu sebenarnya kemana nganterin gasnya, cuman ya nggak apa-apa. Tapi senang hari ini banyak banget ilmu yang kaya dapat dan juga sedih banget cerita keluarganya seperti apa. Dan bisa dibilang bukan diterlantarkan ya, tapi ditinggalin gitu aja sama keluarganya. Ya, ya. Lah barusan tadi ke depan nggak ketemu di depan? Nggak, tapi saya ke depan, saya ke tawaran yang ke depan sama Pak Urib di Pak Urib. Oh, ala. Ketika Pak Urib mempamit untuk mengantarkan gas, tiba-tiba di sela-sela waktu ada seorang ibu-ibu yang datang menghampiri dan memberikan dua buah kotak makan. Udah kenal lama sama Pak Urib? Udah nggak kenal. Terus tahu juga kalau kerjaannya kayak gini? Iya, dia juga saya sering suruh bantu-bantu. Oh gitu? Sering, maksudnya tuh sering bantu-bantu kayak... Kan saya dagang, saya sering diri ya, tersibu-sibu-sibu. Tapi emang sering juga gitu ngasih ke Pak Urib kayak gini ya? Terus, tiap hari saya mau kok. Kalau gitu makasih ibu sebelumnya. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya, mari. Ya, gini Pak. Jadi kebetulan saya tuh ada sedikit niatan untuk berbagi ke seseorang. Jadi kebetulan Iki ada keinginan untuk membantu Pak Urib, yaitu dengan cara membuatkan sim baru. Karena Iki berharap supaya Pak Urib bisa tetap bekerja nantinya sebagai supir. Siap, siap Pak. Pasti kita juga nanti bakal ikutin sesuai prosedur. Siap Pak, nanti saya kesana ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, selamatku. Dari mana Pak? Udah Pak? Udah. Oh iya, ini Pak nih? Iya. Makan dulu. Tadi ada ibu yang nantarin nasi di sini. Buat Bapak. Cuciin bajai saya? Iya, iya. Iya, iya. Iya Pak, makasih Pak. Ini mau cuci bajai? Iya, cuci bajai dulu ya. Boleh. Di sini, biar ini Iki bawain aja. Saya mau cobain cuci bajainnya kayak gimana. Nanti ya. Ini biasanya tiap hari kayak gini, Pak. Tiap hari gini. Pak, ini kayaknya udah kinclong nih. Yaudah Pak ya, istirahat dulu ke dalem ya. Tidur di sini sama siapa aja Pak? Sama Pak Weli. Maaf, ini nggak ada kamar mandinya gimana? Kamar mandinya di dalam, di luar. Ini kamar mandi loh. Di luar? Iya. Iki boleh lihat dulu Pak bentar? Boleh lihat di sini, di luar. Iki boleh masuk ya Pak ya? Boleh, celahkan. Terus ini banyak kayu ini tuh buat apa? Coba, kalau belum diserika. Kalau diserika baru. Tidur cuma di sini aja gelar kasur kecil gitu? Kira aja, kasur aja nih. Tapi Iki salutnya adalah Pak Uri tetap bersyukur dan tetap ikhlas dan juga sabar menjalani semua. Bapak juga kan dari tadi kekeh, pengen apa katanya itu kalau sim Bapak jalan lagi, pengen cari kerja lah kemana aja lah disana. Yang penting malah jadi supir ya Pak ya. Nah Iki, pengen ngajak Bapak ke satu tempat. Nah Bapak ikut dulu aja sama Iki. Iya Pak. Iya Pak ya. Eh Pak kalau kayak gitu, yuk. Jadi kan tadi tuh Bapak tuh ada keinginan pengen kerja, punya SIM. Nah Alhamdulillah Iki mengwujudkan semuanya sama-sama. Yang pasti Ma Iki pengen ngewujudin kalau Bapak nanti bisa kerja lagi, biar bisa nyetir lagi. Ya, makasih. Sama-sama. Kalau gitu ini udah ada siap. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Kebetulan saya tuh mau bikin SIM. Kira-kira prosedurnya tuh seperti apa? Baik, kita jelasin. Sementara untuk pertama-tama, Bapak ambil cek kesehatan dulu. Setelah itu nanti lanjut ke pembayaran loket beri. Setelah itu bisa kita proses. Kalau gitu bisa diarahkan. Silahkan. Kita langsung ke loket. Sek, kelihatan ya Pak. Setiba di tempat, Tori sempat kebingungan. Dia pikir dia mau dibawa kemana. Dan akhirnya Iki menjelaskan kalau ini adalah sedikit kejutan dari tim berbagai Rizky dan JG Iki untuk membuat SIM baru untuk dia. Dan Iki sangat melihat ekspresi kebahagiaan dari dia. Langsung, Bapak. Oh iya. Silahkan Bapak. Jadi kita habis tes kesehatan, terus kita diarahkan ke sini. Sekarang lagi proses juga. Ada proses pembayaran ya? Iya. Rp120.000. Setelah ini apa Pak prosesnya? Setelah ini langsung dapatkan ke bawah. Setelah ini prosesnya? Prosesnya langsung ke tes teori. Tes teori. Untuk pelaksanaan tes teori nanti ada data-data yang harus diisi. Oh iya. Pak Uri Kematarif bikin SIM A ya? Iya. Mobil ya? Sudah bisa? Sudah bisa, lancar Pak. Sudah. Hati Keciliki sih berharap semoga Pak Uri bisa melewati proses semuanya dan bisa lulus dan lancar dan akhirnya hasilnya bagus untuk membuat SIM. Kebetulan Bapak Uri sekarang lagi menjalani tes drive yaitu di mana caranya Pak Uri bisa atau tidak mempakai satu mobil. Dan di sini baru dari pihak polisiannya mengecek layak atau tidak kalau Bapak itu punya SIM. Alhamdulillah ya Pak Uri yang lancarnya dari tadi. Semoga bisa membantu Bapak. Semoga bisa membantu Bapak cari kerja lagi. Selamat pagi. Pagi. Namanya kami panggil masuk ke dalam ruang foto Bapak Uri Matarif dari Jalan Talang Ujung nomor 40. Silahkan masuk ke ruang foto. Mungkin ini hal kecil bagi Iki, tapi Iki berharap semoga mudah-mudahan sedikit meringankan beban kehidupan dari pengelit. Iki juga jadi. Alhamdulillah. Sini Pak Duru Pak. Nih, sekarang aja di nanti bisa cari kerja. Iya, iya. Alhamdulillah. Senang nggak? Senang, benar. Dan Iki berharap semoga dengan sudah jadinya SIM ini, Pak Uri tetap bersemangat mencari pekerjaan. Dan juga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan juga layak. Sini Pak Duru Pak. Sini Pak Duru Pak.